Terima kasih telah menonton 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 Kompetensi Dan 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 Memahami Memahami Dan 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 Sebagai sebuah negara yang sangat besar dan memiliki kekayaan yang berlimpah, Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang sangat besar. Seperti kita tahu ini, Indonesia memiliki berbagai macam suku, agama, aras, dan memiliki banyak sekali pulau. Nah, masyarakat Indonesia yang jumlahnya sangat banyak memiliki perbedaan tingkat penghasilan pekerjaan, jawatan, maupun latar belakang politikam yang ditemunya. Nah, sehingga tampak hidup masyarakat pun berbeda-beda. Nah, ada bagian masyarakat yang tergolong ke masyarakat yang mampu, tetapi ada juga masyarakat yang tergolong ke dalam masyarakat yang kurang mampu. Namun, dengan perbedaan tersebut, maka keormalisasi antara anggota masyarakat yang berbeda tersebut harus dapat dipihara. Nah, maksudnya di sini, yaitu kita harus dapat saling menghargai atau saling memberikan rasa toleransi terhadap orang lainnya. Nah, yaitu dengan tidak memandang, misalnya tadi, yaitu tentang, ini tadi, adanya yang berkecupan, adanya yang berkecupan. Kita tidak boleh mematang seperti itu ya. Nah, dalam keadaan masyarakat yang mengalami kemiskinan, serta tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, serta tidak... hidupnya merupakan akibat dari kekurangan pendapatan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kebutuhan hidup yang kita bisa ditemui diantaranya, yaitu, lupa, makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Dengan tidak dapat... Dengan tidak dapatnya masyarakat membeli kebutuhan tersebut, maka menyebabkan masyarakat tidak dapat hidup secara layak. Perlu ada upaya membantu dalam hidup secara layak. Perlu ada... Hidupan mereka itu dapat meningkatkan hidupan... meningkatkan hidupannya yang lebih baik. Hal itu dapat dilakukan dengan melakukan keberdayaan ekonomi masyarakat di sekitarnya, atau untuk mengundangkan kelompok masyarakat lainnya. Dengan demikian, akan menciptanya pula harmoni dari keberagaman ekonomi masyarakat itu sendiri. Nah, di sini juga adanya dasar harmoni dalam bidang ekonomi juga terdapat dalam... Nah, mungkin di sini, sebelumnya ada yang tahu dalam pasal berapa? Tidak tahu, Pak. Tidak tahu, Pak. Oke, di sini terdapat dalam pasal 33, ayat 1, 2, 4, dan 5, undang-undang negara Republik Indonesia tahun 1945, amantemen. Nah, berikut adalah bunyi masing-masing pasal pada ayat pada pasal Jogja Jogja. Pasal, nah di sini, yang pertama yaitu pasal 33, ayat 1, UPUD, negara Republik Indonesia tahun 1945, mengatakan bahwa, rekonomi disusun sebagai usaha bersamaan berdasar atas kekeluargaan, hari ini berarti dalam kegiatan usaha ekonomi digunakan prinsip bersamaan, saling membantu dalam suasana remokrasi ekonomi untuk mencapai kesejahteraan bersama secara adil. Salah satu wujud nyata atas kekeluargaan adalah adanya kerjasama atau botong royong dalam membangun perekonomian bangsa. Sesuai pasal 33, ayat 1, maka bentuk perusahaan yang sering sesuai jalan operasi, karena operasi merupakan suatu badan usaha yang melaksanakan masalahnya di dasarkan atas kekeluargaan. Seperti kita tahu, ya itu operasi memiliki dasar kekeluargaan. kemudian pasal 33, ayat 2, menyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Kemudian pasal 33, ayat 3, menyatakan bahwa bumi air dan kekayaan pelang yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran pakyat. Seperti contohnya di sini, yaitu dimaksud dari bumi, ya dimaksud dari bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Maksudnya di sini, yaitu bumi air dan sebagainya, yaitu untuk pembangun negara ekor sendiri atau untuk digunakan ekor sendiri. Nah, kemudian pada pasal 33, ayat 4, menyatakan bahwa ekonomi nasional diselenggarakan menggantarkan atas depokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan, menghubungan, kemandirian, serta dengan menjaga kesimpangan kemaduan ekonomi diterapkan oleh negara. Nah, kemudian pasal, yaitu pasal yang terakhir yang sudah disebutkan tadi, yaitu pasal 33, ayat 5, menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai kelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Nah, mungkin itu dari kelima ayat yang disampaikan pada pasal 33 tadi. Dalam kompleks kehidupan pembangsaan dan bernegara saat ini, wujud kebersamaan organisasi dalam membangun ekonomi yang Indonesia yang sesuai pasal 33 undang-undang dasar negara Indonesia tahun 1945 adalah kooperasi. Namun, karena kurangnya masyarakat dalam memahami dan ikut serta secara akhir membentuk dan mengelola kooperasi, keberadaan kooperasi belum mampu bersaing dengan lembaga perekonomian yang baik, baik perusahaan swasta maupun berikut BUMN. Kooperasi disebut sebagai satu buruk perekonomian Indonesia karena kooperasi merupakan suatu badan usaha yang memperkenalkan usahanya, didasarkan atas aset keluarga alat kemohanan, ampun untuk mencapai suatu masyarakat yang adil dan mampu. Kumpulan kooperasi dibandingkan dengan perusahaan lainnya. Nah, di sini kooperasi ini memiliki kumpulan juga dibandingkan perusahaan lainnya. Kumpulan yang pertama di sini dasar persamaan, artinya setiap agrota dalam kooperasi mempunyai hak suara yang sama. Nah, kumpulan kooperasi yang kedua di sini yaitu persatuan, artinya dalam kooperasi, setiap orang dapat ditemukan menjadi akrota tanpa membebarkan agama, suku bangsa, dan jenis selanjutnya. Kemudian di sini kumpulan dari kooperasi juga yang ketiga yaitu pendidikan. Nah, pendidikan ini artinya, kooperasi mendidik akrota yang menghidup sedangkanlah tidak boros, akrota tidak boros dan suka menabung. Seperti yang tidak ketahui dalam kooperasi, adanya simpan minyak, betul-betul. Kemudian kumpulan dari kooperasi yang keempat yaitu demokrasi ekonomi. Nah, mungkin di sini ada yang tahu demokrasi ekonomi itu siapa? Kita tahu ya? Di sini demokrasi ekonomi artinya imbalan jasa yang sesuai dengan jasa masing-masing akrota berdasarkan keuntungan yang diperoleh. Nah, maksudnya di sini yaitu imbalan jasa yang disesuaikan dengan jasa. Maksudnya di sini, imbalan jasa sesuai dengan apa yang telah diperoleh, apa yang telah dicapai dalam kooperasi tersebut. Kemudian demokrasi keperhatian. Apinya kooperasi dibentuk oleh para anggota, dijalankan oleh anggota, dan hasilnya untuk kepentingan anggota. Berarti di sini kita akan menciplah, semua kooperasi ini sendiri yaitu kita yang dari anggota untuk anggota dan segunanya yaitu anggota juga. Nah, kemudian dari armoni, yaitu terdapat armoni dalam peragaman jangka dalam masyarakat. Mungkin sebenarnya ada yang tahu? Buat kenal dengan armoni dalam peragaman jangka dalam masyarakat? Buat kenal dengan jangka dalam jangka dalam masyarakat? Ya, mungkin ada lagi yang menjawab? Mungkin ada yang tahu juga? Oke, terima kasih untuk pencari yang telah memberikan nantai-nantai saja itu. Sehingga menjadi kooperasi yang menciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa terdiri atas dua jenis lamin, yakni laki-laki dan perempuan. Perbedaan dengar ini merupakan hal yang harus kita perhormati dan mengkai. Laki-laki dan perempuan pada dasarnya mempunyai kedudukan yang hak, perhormati dan mengkai. Laki dan perempuan pada dasarnya mempunyai kedudukan yang sama. Hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan itulah yang dinamakan jenis lamin. Nah, Beruncuk pada hubungan antara laki-laki dan perempuan, anak laki-laki dan anak perempuan, dan bagaimana hubungan sosial tersebut diciptakan. Gender merupakan perbedaan dari laki-laki dan perempuan, lalu aspek budaya perbedaan inilah yang dari proses sosialisasi. Penanaman nilai yang terjadi dalam masyarakat yang ini lahir dari proses sosialisasi. Dipengaruhi oleh beberapa asumsi yang berkembang di dalamnya. Seiring dengan pengembangan zaman, lahir keinginan kuat untuk menyamakan kedudukan antara laki-laki dan perempuan. Seperti ketahui itu adanya rasa kunyian untuk diri diciptukan antara laki-laki dan perempuan. Oke, kita lanjut kepada sumber dari T2F. Untuk sumber dari Pertama T3, apakah sudah paham semuanya? Atau ada yang bertanyaan? Masya, 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 Ya. Terlalu kita tanyakan bahwa kita terima mengenai, Saling, Maksudnya gimana ya Pak antara laki-laki yang berkuat? Di sini maksudnya ingin memiliki dudukan yang sama itu Pak Ibo. Yang memiliki dudukan yang sama adalah perhatian bahwa laki-laki yang berkuat di sini yaitu jelajah yang sama, Dalam bidang pekerjaan misalnya, Maksudnya bukan dalam kebedaan raks, Maksudnya, Tentang itu, Bukan seperti itu maksudnya. Seperti misalnya itu dalam pandangan orang baik, Maksudnya taktila tidak berkuat itu sama. Mungkin sudah bisa dipanggil. Mungkin ada lagi yang bertanyaan, Mungkin ada dengan semacam yang pertama tadi. Oke, kita lanjut pada semacam yang kedua ya. Yaitu dalam, Yaitu berkenaan dengan permasalahan Dan akibat yang muncul dalam peragaman masyarakat Indonesia. Mungkin di sini sebelumnya Bapak ingin bertanya, Mungkin ada yang tahu dengan penerbangan masalah sosial. Ada yang tahu? Silahkan menjawab saya masalah sosial. Masalah yang berjari di masyarakat ini Pak. Misalnya, Kalau sepertinya saya punya penjurian, Bisa ada di dalam masyarakat. Itu adalah sahaja untuk selama musyarakat. Itu saya. Ya, Ya, Itulah. Udah lalu, Seolahnya lagi mencari. Kemudian, Antara itu dari pemerintah yang ditanya, Ini memberikan, Menyampaikan pertanyaan dengan kamar musyarakat. Ya, Ya, Jadi, Masalah sosial itu adalah masalah yang terjadi dalam sosial gitu Pak. Itu poinnya. Nah, untuk tentunya, salah satunya itu masalah seperti di masyarakat ya, seperti terjadi penelahian dan lain-lain Nah, jalan itu terjadi di masyarakat, nah hal itu akan menjadi masalah lain-lain kan Nah, terjadi masalah ketika hal tersebut, dibiarkan secara hal tersebut tidak ada solusi dari masalah tersebut Maka, itu akan menjadi masalah sosial yang serius Ya, sudah terjadi jawaban dari saudara Edo dan saudara Jani Oke, berikan hapus dulu untuk petugas masyarakat Disini, Bapak akan menjelaskan mengenai penertian masalah siapa ya Masyarakat di Malaysia mempunyai pergadaan, baik suku, keamanan, kebanyakan dan sebagainya Nah, gimana peragaman yang tersebut dapat melimpulkan masalah sosial Seperti kita tahu dari, kita memiliki berat beragaman sosial, kita memiliki juga, tentu memiliki permasalahan juga Nah, gimana peragaman yang tersebut dapat melimpulkan masalah sosial Menurut sui dono, sui kato, masyarakat sosial itu sesuatu yang tidak sesuai antara unsur-unsur pelayanan atau masyarakat yang bahayakan kehidupan kelompok sosial juga terlalu bentukkan masyarakat unsur-unsur yang ada dapat mengimbursan penggaguan dengan secara seperti penggoyahan dan cintupan kelompok atau masyarakat Kemudian disini menurut Ernest Burgess, teori tentang masalah sosial dalam peradaban sosial dapat dikelompokkan menjadi lima yaitu yang pertama, masalah sosial sebagai pantologi organik individual kemudian yang kedua, masalah sosial sebagai pantologi sosial yang ketiga, masalah sosial sebagai organisasi personal dan sosialisasi kemudian masalah yang tepat, masalah sosial dalam berbagai konflik-konflik nilai dan masalah sosial sebagai proses nah, disini mungkin ada yang tahu penyebab dari faktor-faktor penyebab timpunya masalah sosial mungkin ada yang tahu, faktor-faktor penyebab dalam kemasalah sosial ya, selesai ya, selesai ya, selesai ya, selesai lagi ya, selesai lagi dari Bangigo, dari Bangigo dan selesai lagi, faktor ekonomi disini faktor ekonomi merupakan faktor terbesar menyebabkan masalah sosial nah, disini setelah kejadian krisis global adanya PHK di mana-mana, yang pada akhirnya membuat kita kriminal jadi lebih parah karena faktor ekonomi nah, kemudian disini ada juga faktor budaya masalah sosial yang disampai saat ini sulit dibilangkan yang di kenanganan remaja di mana remaja sekarang suka mencoba hal-hal yang berdampang mencari seperti narkoba padahal remaja adalah aset terbesar suatu bangsa mereka yang harus menuruskan perjuangan yang telah dibangun sejak dahulu nah, kemudian disini faktor dari faktor timbulnya masalah sosial ya berikutnya yaitu faktor biologis mungkin ada yang tahu disini maksud dari faktor biologis timbulnya masalah sosial mungkin ada yang tahu? ada yang tahu? ada yang tahu oke, dari faktor biologis timbulnya masalah sosial yaitu penyakit yang menular bisa diimbulkan masalah sosial jika penyakit tersebut sudah menyebabkan di suatu wilayah atau menjadi pandemi maksudnya disini penyakit yang menular yaitu misalnya orang itu menjuri kemudian dia ditunjukkan juga lagi itu merupakan penyakit yang menular atau dia atau penyakit yang berbagi tan seperti itu maksudnya kemudian disini faktor menyebabkan masalah sosial yaitu faktor psikologis nah, dari faktor psikologis aliran sesaat sudah banyak terjadi di Indonesia nah, seperti ini sudah diketahui banyak aliran sesat yang ada di Indonesia seperti yang baru-baru kemarin adanya yang di Papua Edo nah, itu merupakan aliran sesat tuh atau mereka ingin membuat carakan diri meresahkan masyarakat walaupun sudah banyak yang ditangkap dan dibubarkan tapi aliran serupa masih banyak bermuncilan di masyarakat kemudian macam-macam masalah sosial masyarakat di Indonesia mungkin ada yang tahu macam-macam masalah sosial masyarakat di Indonesia? secara besar sumber masalah sosial berkaitan dengan aspek sosial politik ekonomi dan sempat dasar atau biologis manusia dapat dalam kehidupan seharian sering dijumpai masalah sosial yang tidak hanya disebabkan oleh perbuatan atau sesuatu yang terbatas tetapi juga disebabkan corona adanya perbedaan tibuan atau penilai Indonesia sendiri merupakan negara yang memiliki berbagai negara-negara suku waktu rasnya kegolongan dengan jumlah penduduknya yang sangat padat sehingga membuat Indonesia banyak mengalami masalah sosial masalah sosial itu dirumuskan atau dinyatakan oleh suatu entitas yang berpengaruh dan mengancam nilai-nilai suatu masyarakat sehingga berpengaruh kepada pewajar besar agota masyarakat dan kondisi tersebut diharapkan dapat diatasi melalui kegiatan perusamaan berikut beberapa permasalah sosial di Indonesia di sini permasalahan sosial di Indonesia yang pertama yaitu yang paling utama yaitu adalah kemiskinan yaitu salah satu dari ekonomi seperti disampaikan oleh baca tadi kemiskinan direfinisikan sebagai keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk menemui kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat untuk hidup, pendidikan, dan kesehatan dari, seperti yang kita tahu ini, kenapa kemiskinan ini bisa menjadi masalah sosial seperti misalnya, dia tidak mampu untuk membeli makanan karena dia tidak mampu membeli makanan, mungkin di pikiran dia terlintas bahwa pas saya akan membeli ini seperti itu, makanya timbulnya nanti akan menimbulkan masalah sosial, masalah sosial di Indonesia nah, ada 3 macam konsep kemiskinan yaitu kemiskinan absolut, relatif, dan subjektif mungkin di sini ada yang tahu kemiskinan absolut itu seperti apa? atau kalian tahu ya? di sini kemiskinan absolut nah, ini kemiskinan absolut ini dikaitkan dengan perkiraan tingkat pendapatan dan kebutuhan yang hanya dibatasi pada kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar yang menimbulkan memungkinkan seorang musuh hidup secara layak itu merupakan kemiskinan absolut nah, di sini kemiskinan relatif kemiskinan relatif dirinya dari aspek ketimpangan sosial karena adanya orang yang sudah dapat menemui kebutuhan dasar minimumnya tetapi, masih jauh lebih rendah dibandingkan dibandingkan masyarakat selitalnya atau lingkungannya semakin besar ketimpangan antara tingkat penghidupan bahagian atas dan bahagian bawah maka akan semakin besar pula jumlah penutup yang datang di kategorikan miskin sehingga kemiskinan relatif terat hubungannya dengan masalah distribusi pendapatan kemudian, kemiskinan subjektif jadi, kemiskinan subjektif di sini yaitu, seseorang atau kelompok yang merasa dirinya miskin bukan hanya tidak mampu mengenai kebutuhan dan keinginan tapi mereka merasa kemiskinan karena karena dengan orang lain yang menurutnya menurutnya ini yang lebih jauh itu yang lebih jauh itu jadi sebelumnya ini Bapak perlu tanya oke, kita masih berapa? mau lihat masih berapa? oke, Bapak tindakan sedikit bagian terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati